hai 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 weh man tumben lo disini lo ada amat gila lo eh tumben-tumbenan udah lama gue nggak ketemu lo tumben-tumbenan lu kemarin iya nih gua mau lagi oleh siri jasa gua lah sama dong loh sama nomor kita udah ya udah ntar kita ke sana bareng ya eh ngomong-ngomong gimana kabar lo baik dong lu sendiri gimana kabarnya lagi sibuk apa sekarang Alhamdulillah baik sekarang gue lagi coba ngelamar-ngelamar di ini BUMN gila udah jadi pengusaha sekarang loh gimana ini aja gue lagi cari kerja pengusaha pengangguran lagi usaha eh dah kampret juga singkatannya pengusaha pengangguran lagi usaha lagi usaha cari kerja hahaha bener-bener eh ngomong-ngomong lo aku disini sendirian aja wan iya nih oh iya ngomong-ngomong aja penampilan lu rada beda deh beda gimana wan itu baju lo ke baju islami gitu hehehe iya dong gimana keren gak gua keren sih tapi tapi apa masih kenangan kanan gue hahaha ya ada atas hal lu aja dah sebenarnya gua lagi rajin ikut kajian wan ya kira-kira udah ada lima bulanan lah jadi lu hijrah mat lo lo tau istilah hijrah gua kira orang kaya lo enggak tahu wan ya sembarangan lo itu kan istilah yang lagi ngetrend di kalangan pemuda zaman now nah bener Tuhan Alhamdulillah sekarang gue udah hijrah ya lo tau kan gua dulu orangnya kayak gimana ngisi tapi lu kenapa bisa hijrah bro wah panjang wan kalau ceritain eh gimana kalau kita ngobrolnya sambil keliling-keliling kampus udah lama nih gua nggak kelilingin kampus ya udah yuk gue juga udah lama sih udah ngobrol sama lu yuk ya setelah itu gue jadi sering-sering ikut pengajian wan ya Alhamdulillah sampai sekarang ini Oh gitu Mas panjang juga cerita lu mat Oh ya mat bagi tips dong buat hijrah biar buat masukan gue juga tips buat hijrah ya tapi berdasarkan pengalaman pribadi nggak apa-apa ya Oh ya Hai jadi gini Wan yang pertama lu harus lakuin yaitu adalah niat-niat karena Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau usaha nggak dibareng niat itu ya nih ya sama aja dan juga hijrah lu itu ya hijrah total jangan sampai lu mau pamer di depan orang jawabannya itu ria dan di mata Allah itu ya nggak bernilai apa-apa ya bisa jadi ya hijrah lu itu ya udah sia-sia Iya bener lu masa niatnya pamer ya kan terus apa lagi tipsnya nah oke kita lanjut tips yang berikutnya ya yang kedua sekarang itu harus jauhi temen-temen lu yang sekiranya itu membawa pengaruh buruk dalam hijrah lu karena kalau temen kita baik ya Insyaallah kita akan mengikuti baik juga tapi sebaliknya jika temen-temen kita itu yang buruk ya otomatis kita akan mengikuti pergaulan mereka nah jadi mulai sekarang kita harus pilih-pilih dalam mencari temen karena temen yang baik itu akan men-support kita dalam hijrah kita jadi ya mereka semua kalau ketika kita melakukan kesalahan mereka akan saling mengingatkan Oh gitu mat nah kadang nih mat ya iman kan kadang suka naik kadang suka turun tuh nah kadang nih kalau gua lagi iman lagi turun nih itu rasanya tuh mau ibadah tuh berat banget nah itu gimana mat lung atasin emat nah itu diawan selain kita harus menjaga pergaulan kita kita juga harus menjaga kestabilan iman kita nah gimana caranya nah kita seringlah ikut-ikut pengajian karena dengan pengajian itu kita bisa ibaratkan sebagai satu potong tanaman kalau kita nggak siram tanaman itu akan kering tapi ketika tanaman itu kita siram mereka akan tumbuh dengan subur begitu juga dengan iman kita kalau iman kita kita siram dengan kajian pengajian otomatis iman kita akan meningkat nah di samping itu kita juga bisa menambah jaringan-jaringan teman-teman yang sebahaya dengan kita yang seiman dengan kita dan dapat mengingati kita ketika kita salah mantap mantap eh ada lagi nggak tipsnya hmm kayaknya sih itu aja sih itu berdasarkan pengalaman gua makanya hari Rabu nanti lu mau nggak ikut kajian bareng gua Oh hari Rabu ya gua ada ini sih interview kerjaan tapi nanti gua kabarin lagi Oh yaudah sip-sip yaudah gua mau legalisir ijazah gua dulu ya soalnya takut sekretariat jempat tutup Oh yaudah ya yaudah yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam